Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Para TKW ini digeledah, ditelanjangi, dipukul, dirampas handphonenya dan cerita-cerita mengerikan lainnya pada saat mengikuti perekrutan PRT di salah satu agent Simak video sampai tuntas Seorang warga negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai trainer di salah satu agent untuk med online Sistem perekrutan pembantu rumah tangga atau PRT bentukan badan imigrasi Malaysia menceritakan pengalaman menyedihkan dan traumatis yang ia saksikan sendiri Wulan, bukan nama aslinya bekerja selama enam bulan di perusahaan yang menyalurkan pembantu untuk med online sebelum memutuskan untuk melarikan diri dari Malaysia pada bulan Mei 2019 Wulan mengatakan banyak hal yang membuatnya terkejut sekaligus sedih menyaksikan sendiri pengalaman dalam merekrut PRT di perusahaan yang menyalurkan pembantu melalui sistem yang notabene resmi ini Hal pertama yang mengejutkan kata Wulan adalah prosedur menyita semua barang milik calon pembantu termasuk paspor, telepon seluler, uang, dan foto-foto ia mengatakan melihat sendiri bagaimana tidak berdayanya para calon pekerja tanpa barang-barang dan dokumen penting di negara asing Tugas besar lain yang mengejutkan adalah praktek menggeledah, menelanjangi, dan memfoto saat mereka pakai baju lagi serta mengancam foto-foto telanjang hasil jepretan akan dikirim ke keluarganya di Indonesia Usia para pekerja juga dipalsukan ada yang berumur 16 tahun dan ada juga yang masih berumur 13 tahun yang berasal dari Medan kata Wulan Pihak perekrut beralasan mereka digeledah untuk mencari benda tajam tapi para calon pekerja tersebut mengatakan mereka membawa benda-benda itu untuk melindungi diri seperti benda-benda mistis dari dukun diantaranya kuku dan tanah yang diikat kain Foto-foto telanjang diambil dengan telepon seluruh milik kantor dan dipegang para ejen Mereka mengancam, jika perilaku tak baik, foto-foto telanjang akan dikirim ke keluarga mereka di Indonesia Pemerintah Indonesia sendiri menuntut agar med online yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 2018 ini dihapuskan karena sangat rentan terjadinya pelanggaran Permintaan itu adalah salah satu persyaratan utama ditanda tangginnya MOU tentang pelindungan tenaga kerja antara kedua negara yang diperbarui sejak tahun 2016 Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan punya keyakinan tinggi bahwa sistem med online memicu terjadinya abuse atau pelanggaran atau pelecehan karena pekerja migran yang ditempatkan di Malaysia tidak memiliki persiapan termasuk keterampilan Jadi potensi abuse jauh lebih besar Sistem ini tak mengindahkan kepentingan Indonesia untuk melindungi pekerja migran kita Ini juga melanggar hukum kita sendiri Jadi ada argumentasi hukum dan ada pelindungan pekerja Kederutaan tak tahu siapa yang direkrut di bawah skema ini Berita dikutip dari BBC News Indonesia Model prekrutan dan sistem training yang melanggar privasi pribadi seperti ini sebaiknya segera dihentikan Bagi teman-teman calon TKI atau TKW yang kebetulan baru melaksanakan training jika menemukan hal-hal yang melanggar norma-norma kesusilaan untuk tidak segan-segan melapor Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah